musibah disebut ianya dengan musibah yang kelima adalah yang tidak menyenangkan dan tidak menenangkan namanya musibah hati tak rasa tenang pikiran tak rasa senang itulah namanya musibah tuan-tuan ada sakit penyakit dengan sakit penyakit yang tuan-tuan derita hari-hari yang peninggup Allah hari-hari yang saya tak selesa musibah itu namanya tuh apa saja benda yang terjadi pada diri tuan-tuan yang tidak menyenangkan hati tuan-tuan dan tidak menenangkan pikiran tuan-tuan perempuan maka itulah dalam konteks Islam namanya musibah boleh faham saya ulangi dinamakan musibah faktornya ada lima yang pertama sifatnya adalah peristiwa yang pertama musibah adalah kejadian yang kedua yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi yang ketiga menimpa orang per orang atau ramai orang yang ketiga sifatnya adalah negatif pada orang yang kena dan yang keempat yang tidak menyenangkan hatinya dan tidak menenangkan pikirannya kalau lima faktor ini ada maka itulah dinamakan dengan musibah boleh faham tuan-tuan nah sekarang tuan-tuan apa yang tuan ajar saya tanda rusat duit banyak tapi pening kepala musibah itu duit duit banyak patutkan happy duit pula orang bagi contoh tuan-tuan ini senyumbuh lah contoh iya kan betul inna ma amwalukum wa'uladukum fitnah harta benda anak-anak akan jadi fitnah pada kita so kalau duit itu kita miliki tetapi dengan sebuah duit yang kita miliki memeningkan kepala kita tidak menenangkan jiwa dan hati kita maka itu harta jadi fitnah pada kita itu musibah baik sekarang apakah faktor yang menyebabkan datangnya musibah tolong tuan-tuan cek dari mana musibah ini datang kepada kita musibah ini datang faktor datang di musibah ada tujuh faktor tuan-tuan cek yang mana agak-agak musibah ini datang faktor yang mana musibah ini datang kepada kita yang pertama musibah datang faktor pertama dari dalaman kita dari batin pikiran kita dari jiwa dan pikiran kita contoh tuan-tuan Allah bagi sakit sakit yang Allah bagi pada tuan-tuan tidak menyenangkan hati tidak menyenangkan pikiran maknanya itu sakit jadi musibah kepada kita kenapa dalaman orang ditimpa musibah faktor yang pertama punca musibah yang pertama karena dalaman manusianya karena diri manusianya itu tapi kalau Allah bagi sakit dan penyakit pada tuan-tuan perempuan rasa tak tertekan tak terbeban bukan namanya musibah walaupun tuan-tuan ada sakit ada penyakit itu bezanya yang kedua faktor yang menyebabkan datangnya musibah kepada kita yang kedua adalah faktor keluarga mungkin tuan-tuan oke tuan-tuan tak ada sakit kita pun oke istri kita pula aduh ustaz sabar je lah ustaz nak buat lagu mana istri kita istri oke anak-anak pula aduh saya tengok anak-anak aja giling kepala maka itu namanya musibah faktor yang menyebabkan datang yang musibah pada diri seseorang yang kedua adalah faktor keluarga kita mungkin istri oke suami oke anak-anak oke adik-adik beradik pula aduh harta hari-hari maknanya musibah datang punca yang kedua adalah keluarga yang ketiga dari mana datangnya musibah yang menimpa kita dari mana datangnya musibah yang menimpa seseorang yang ketiga karena faktor harta benda kita duit yang tuan-tuan miliki kekayaan yang tuan-tuan punya ini harta benda itu memeningkan kepala kita maknanya harta itu jadi musibah kepada kita tuh dan ada beberapa ayat yang kurang disebutkan tadi tuh kadang-kadang harta benda ini yang melibatkan kita hidup tak jadi tenang kita hati tak jadi senang kenapa? karena harta sudah jadi fitnah maka ia jadi musibah kepada kita yang keempat yang kelima yang keempat? yang keempat yang keempat sudah faktor yang menyebabkan datangnya musibah pada diri seseorang yang keempat adalah faktor kekuasaan pangkat jawatan dan kedudukan pantut Allah beri pangkat pada tuan-tuan happy gembir tapi kalau pangkat jawatan dan kedudukan jadi fitnah pada tuan-tuan maknanya itu pangkat jadi musibah kepada tuan-tuan puan-puan kena enggak? ya biar tidak ada pangkat biar tidak ada jawatan yang penting hati senang jiwa tenang itu nikmat tapi kalau Allah beri pada tuan-tuan pangkat jawatan dan kedudukan hari-hari pening kepala dengan pangkat jawatan yang tuan-tuan sandang maknanya itu pangkat jadi musibah kepada tuan-tuan puan-puan itu yang ke yang keempat sekarang yang ke yang kelima dari mana musibah ini datang punca musibah ini datang dari mana yang kelima musibah ini datang punca yang kelima karena faktor kemasyarakatan ini yang tengah banyak berlaku di Malaysia perbezaan punya pasal beza pendapat punya pasal gaduh hari-hari tuan-tuan dulu kulu-kulu sama warna lain dah jadi lain pula dulu warnanya sama toko warna pula jadi beza pula kan musibah padahal disebut ikhtilafu umati rasulillahi rahmatun perbezaan umat rasulullah adalah rahmat tapi kan kita tidak mampu menghayati nilai perbezaan maka perbezaan itu akan jadi musibah kepada orang yang berbeza dan kita nampak ada siang malam siang malam kadang-kadang dikubah pasal perbezaan tidak salah kita berbeza dan dipersilahkan antara kita memang berbeza tetapi janganlah perbezaan melemahkan dan menuruhkan kekuatan kita sebagai pribadi muslim di dalam kehidupan kita tapi itu yang nampak kita pula kadang-kadang apabila persepsi perbezaan orang kalau berbeza persepsinya punya empat empat persepsi masyarakat apabila berhadapan dengan perbezaan yang pertama saling menyalahkan yang kedua saling menyesatkan yang ketiga saling mengkafirkan dan endingnya yang keempat saling bermusuhan dan saling berbalat saling bergaru itu persepsi kita padahal bukanlah mana orang orang yang tak sama dimana yang salah tapi persepsinya macam itu iya contoh yang paling nampak kalau orang Melayu sembahyang subuh orang Melayu biasa kurut kalau ada orang Melayu tak kurut lain macam mana mana mula padahal biasanya kunut iya orang Melayu ini subuh talih ini tiba-tiba di jemput talih dia di tihak jadi apa pula budak di jemput talih sepatah haram pun tak cakap jadi disini dari mana musibah datang karena sebab masyarakat perbezaan di masyarakat yang kelima yang ke-6 sekarang musibah ini datang yang ke-6 puncanya adalah karena ke-iguan manusia karena kesombongan manusia karena akhlak buruknya manusia satu orang punya pasal satu dua orang punya pasal yang jadi mangsa ramai orang tak pasal-pasal kenapa ego punya pasal perangnya seseorang buruknya seseorang itu yang menyebabkan datangnya musibah kepada ramai orang apa mungkin tuan-tuan lebih paham yang salahnya seorang dua tapi dikala seorang dua inilah ini apa yang jadi puja yang jadi mangsa semua orang kadang-kadang kita suka memaksakan diri disini budaya fitnah mau fitnah contohnya budaya zalim menzalimi contohnya budaya tipu menipu contohnya itu adalah budaya masyarakat yang semua budaya negatif inilah fitnah datang musibah pun tak boleh dielakkan itu gambarnya tu dan yang keenam yang ketujuh maaf yang ketujuh musibah yang datang kepada manusia punca yang ketujuh karena alam persekitarannya banjir tahun lepas jerbu depan mata apa pun lagi lah putih beliung lah bakal ini adalah kuasa Allah jadi tuan-tuan dan puan-puan itu tujuh punca tujuh sebab datangnya musibah kepada manusia baik oke sekarang kita sambung bagaimana cara menangani musibah apabila musibah datang tengah datang atau sudah datang mau tidak mau kita kena hadapi suka tak suka kita telah tangani bagaimanakah langkah yang Islam ajarkan kepada kita menangani musibah yang menimpa kita saudara kita umat Islam di negara kita apabila dunia yang ada di sekeliling kita apabila musibah datang menimpa kita khususnya atau orang ramai pada umumnya maka Islam mewajibkan kita untuk melakukan tindakan langkah yang perlu kita tangani apabila musibah datang ada tujuh langkah nomor yang lain tujuh langkah menangani musibah dalam pandangan Islam jangan silap langkah dan tolong nomornya jangan pandai-pandai ditukar ada just urutkan musibah ini menanganinya begini insyaallah berkat yang betul cara menangani musibah maka musibah akan mendatangkan hasil yang baik dan akan kita dapat ambil hikmah di sebaliknya apakah langkah kita cara menangani musibah yang pertama perbanyakan muhasabah diri apabila musibah datang yang pertama yang perlu Tuhan buat muhasabah diri introspeksi diri koreksi diri hasibu anfusa teliti muhasabah diri kita mungkin musibah yang datang ada faktor kesalahan kita kan itu jadi tak perlu kita nangkambah hitamkan orang tak perlu kita nanyakan orang kita pun ada salah juga jadi apabila musibah datang yang pertama langkah yang tuan-tuan wajib melakukannya muhasabah diri koreksi diri introspeksi satu oke sudah oh ini oh ini oke dia cukup jawab jawabannya jumpa yang kedua apabila tuan-tuan sudah muhasabah dan tuan-tuan sudah jumpa jawaban dari mana musibah yang datangnya dari mana puncinya maka tuan-tuan yang kedua perlu ada namanya tindakan berusaha dengan melakukan tindakan apa tindakannya oh begini 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 dua apabila musibah datang langkah menangani yang Islam ajar kepada kita yang kedua dengan melakukan amalan atau tindakan dan perbuatan yang patut dikerjakan dua oke kita sudah buat tindakan apa ini 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 sudah buat belum cukup apabila musibah datang langkah yang ketiga yang tuan-tuan wajib melakukannya yang ketiga adalah dengan berikhtiar cari jalan usaha itu ini ikhtiar itu ini beza tuan-tuan usaha tindakan mana ini ikhtiarnya ini tolong berjaga apa bezanya usaha dengan ikhtiar kalau usaha itu lebih kepada fisikal tapi kalau ikhtiar lebih kepada mental dengan akal kita ada usaha tapi kalau ikhtiar tak cukup tak jadi ikhtiar tak dibuat pun tak jadi dua-dua mesti jadi tuh tak perlu ini dulu dan ada penuh hasil jawaban oke lah tindakannya ini preventive langkah awalnya ini sambil-sambil kita pusing oke tiga oke kita sudah melakukan ikhtiar yang terbaik tindakan pun sudah yang terbaik ikhtiar pun yang terbaik yang keempat ya doa kepada Allah angkat kedua tangan karena kekuatan fisikal kita kekuatan akal dan dalaman kita tidak mampu kalau yang maha tidak merestui apa yang kita buat dan ingat dua-dua jangan kita sombong dengan kemampuan akal kita jangan kita bangga dengan kekuatan jiwa kita kalau tidak ada izin Allah tidak akan kemana-mana jawabannya kita kena yakin ada konsep dalam Islam tidak ada daya usaha tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah ini ini hanya usaha yang menentukan dengan doa kita mudah-mudahan Allah makbulkan apa yang tengah berlaku musibah akan dapat diterbitkan itu yang ke yang berapa yang yang kelima apabila kita ditimpa musibah dan musibah tengah menimpa kita langkah yang kelima musibah musibah yang datang kepada kita lepas kita berdoa yang kelima bertawakal kepada Allah serahkan semuanya kepada Allah kembali usaha dah buat ikhtiar pun dah buat doa pun dah penat maka buka tangan lebar-lebar kembalikan urusan kepada Allah ya Allah semuanya kami kembalikan kami bertawakal kalau kita bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Allah akan bagi cukup pada kita yang jadi masalahnya kadang-kadang kenapa kita tak cukup-cukup karena kita tawakalnya lebih besar kepada manusia berbanding bertawakal kepada Allah kita lebih berharap kepada manusia berbanding besar harapan kepada Allah itu yang tidak jadi kena ingat iyalah Allah tapi manusia jangan manusia yang lebih Allah yang kena lebih yang tidak masalahnya kita yang manusia yang lebih itu Allah yang tak jadi lebih itu itu yang ke yang kelima ya kemudian yang ke yang mana yang ke-6 apabila Allah menimpahkan musibat kepada kita langkah yang ke-6 jika musibat datang kepada kita langkah yang ke-6 dengan bersabar nah buat macam mana sabar ya ingat tuan-tuan kalau tuan-tuan kata sabar saja mana 1-5 tuan-tuan wajib buat dulu kalau tuan-tuan kata ustad tawakal tawakal saja mana tuan-tuan 1-4 tuan-tuan sudah buat dulu faham tak faham keningan belum tawakal sabo tak boleh dipersilahkan tuan-tuan berkata dengan kalimat sabar silahkan tuan-tuan kata dengan kalimat tawakal tetapi adakah yang di atas tuan-tuan sudah buat kalau sudah buat betul itu namanya sabar disini konsepnya kita berkata sabar tawakal tak betul dan yang ketujuh yang ketujuh reto dengan ketentuan Allah reto dengan takdir Allah nah macam mana dan memang ketentuannya macam itu so kalau kalau kata dah reto 1-6 tuan-tuan sudah buat kalau sabar 1-5 tuan-tuan sudah buat kalau tawakal 1-4 tuan-tuan terus tolong tolong dan tolong kalau musibah tengah menipah tuan-tuan jerbu yang kita hadapi apa langkah selamat jaga tu gambarnya yang jadi masalah kita nak syokat tak jadi nah baik sekarang yang terakhir hikmah di sebalik musibah apabila musibah datang dan tengah datang dan memang sudah datang kita tidak boleh nak lari memang kita akan hadapi tapi ingat di sebalik musibah yang datang menipah kita di sebalik musibah yang mengenal diri kita pasti ada hikmah di sebaliknya apabila musibah datang Allah bagi pada tuan-tuan 10 hikmah apa hikmahnya coba tuan-tuan kalau tuan-tuan pernah ditimpa musibah apa pengajarannya apa hikmah di sebalik musibah yang menipah yang pertama musibah yang datang kepada kita hikmah yang pertama untuk menguatkan iman dan akidah kita mungkin musibah ini datang ya sebab mungkin iman kita lemah mungkin musibah datang mungkin iman kita mudah goyang diberinya musibah harapan iman jadi mantap mungkin masa belum ada sakit ada penyakit namanya surau tak nampak nak beri ke surau masih telah jam saja pergi pasar raya makan pulang berit pas tanya tiap minggu berit makan pas malam oh jangan tanya dah pergi suruh ada telah dah kena sakit ada penyakit dah kena sesuatu baru lah di saat 9 ada surau berhenti hadiah mungkin musibah ini datang pas memantapkan iman dan akhir kita bersyukur iman tuan-tuan mantap mungkin yang datang kesini adalah menenangkan hati musibah ada masalah duduk di surau coba kalau tak ada masalah takkan duduk di surau mungkin mungkin yang duduk muka yang duduk dengan nampak ada contoh kalau tak ada musibah datang masalah 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 bisnis projek bisnis projek itu bisnis tengah sangkut projek tengah jam barulah nampak surau yang yang kedua apabila musibah datang kepada kita hikmah yang kedua musibah ini datang untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita apabila musibah datang mungkin musibah yang datang ini mungkin dikira masa lalu kita tuan-tuan sebelum tuan-tuan macam ini kan dulu tak macam ini semua orang ada masa lalu semua orang ada nostalgila lama tuan-tuan yang nostalgila saya ingat tuan-tuan alhamdulillah anggaplah musibah ini sebagai kifarah dalam bahasa sebagai penghapus dosa masa lalu kita itu ibaratnya tuan-tuan sendiri yang tahu jawaban alhamdulillah bagi cara ini langkah hikmah yang kedua apabila musibah datang hikmah kedua musibah ini sebagai penghapus dosa masa lalu yang ketiga apabila musibah datang kepada kita musibah yang menimpa kita hikmah yang ketiga untuk menambahkan pahala di dalam amalan kehidupan kita artinya musibah datang ini anggap ia sebagai bonus contohnya apa contohnya apa tuan-tuan datang ke surau datang tuan-tuan ke surau semua oke badan sehat hati senang pikiran tenang tuan-tuan semayang berjamaah Allah beri pada tuan-tuan harga tetapnya 27 tapi kalau tuan-tuan datangnya ke surau dengan pinggang sakitnya dengan lutut sakitnya dengan kepala penuhnya dengan masalah banahnya dengan tengah sakit hatinya tuan-tuan datang ke sini Allah beri pada tuan-tuan pahala 10 lipat kali ganda menjadi 270 kenapa al-amalu ala qadri masyakati beramal manusia yang diambil kira oleh Allah bergantung kepada kepayahan dalam mengaksanakan maknanya musibah yang menimpa tuan-tuan puan-puan anggap bonus tambahan pahala untuk tuan-tuan puan-puan jadi kalau tuan-tuan tengah ditiba musibah jangan banyak mengeluh jangan banyak mengadu jangan banyak mengadu ini baru duang sesemu orang tahu semua buat betul dan sudah kenapa Allah telah bagi bonus dan kalau tuan-tuan nak minta bonus mintalah sakit dan penyakit dengan Allah agar Allah bagi lebih pada kita yang dibagi bonus pula tak sampai pula ke surah pula tak apalah 27 pun yang penting jalankan boleh faham musibah yang datang kepada kita itu pengajaran yang ke yang ke berapa tadi yang ketiga yang keempat apakah hikmah disebalik musibah yang menipu hikmah yang keempat jika musibah datang kepada kita pengajaran yang dapat kita ambil yang keempat musibah ini sebagai bahasa kita untuk menginsafkan dan menyedarkan kita mungkin musibah ini datang nak menjadikan kita diinsaf nak menjadikan kita di sedar kan ada pepatah Melayu kata bila dah terantuk betul bila dah terantuk baru berdoa nah ada apa apa nah nah ya doa ya Allah terantuk kaki ya Allah sakit nikah pada Allah itu menentuk itu bukan nyalakan dewan bahasa memperbetulkan saja menentuk menentuk biasanya akan sedar bila dah kena kalau boleh jangan kena baru sedar biar sedar sebelum kena kan begitu tapi biasanya manusia akan sedar bila dah kena ya kadang-kadang musibah ini datang nak menginsafkan dan menyedarkan kita tidak apa disedarkan Allah di dunia diinsafkan Allah di dunia lebih elok lebih baik lebih ringan berpandung kalau di akhirat Allah sedarkan kita jangan sampai Quran kata ya Allah kalau kau boleh kembalikan aku ke dunia kembalikan aku ke dunia ya Allah aku nak bersedekah aku nak beramal solat lambat dulu masa sehat dibuat apa sehat kita dulu ada dukti kemana kan dukti kita dulu ada pangkat jawatan dikemanakan pangkat jawatan kuasa kita disinilah kadang-kadang manusia akan sedar dari musibah yang dijalaninya hikmahnya mungkin musibah ini nak menyedarkan kita itu yang ke yang keempat yang kelima apabila Allah menimpakan musibah kepada kita apa hikmah di sebalik musibah itu hikmah yang kelima musibah yang datang untuk mengangkat martabat dan derajat kita kepada yang lebih tinggi artinya apa musibah yang kelima ini anggap ia sebagai soalan peperiksaan mungkin di mata Allah kita ini anak sekolah rendah baru tingkatan enam walaupun umur dan empat puluh lima puluh tahun sebelum tuan-tuan naik ke tingkatan satu diberi dulu musibah yang namanya UPSR anggap musibah ini sebagai ujian peperiksaan nak menaikkan taraf kita nak meninggikan pangkat martabat kita dan derajat kita di sisi Allah yang kita tidak tahu mungkin nabi itu nak diberi di tingkatan pangkat musibah lebih-lebih berat daripada kita mungkin di mata Allah kita ini anak SPM nak layak duduk di baku universiti diberi dulu soalan peperiksaan yang namanya SPM anggap musibah yang datang kepada tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa yang lain tidak ada jadikan musibah ini jawabannya yang nomor lima pada kita itu yang ke lima yang ke enam apabila Allah menimpahkan musibah kepada kita dan musibah yang datang kepada kita jawaban yang ke enam musibah ini sebagai ujian untuk kesabaran kita nak tes sabar kita ulangi musibah yang datang kepada kita hikmah yang ke enam untuk menguji kesabaran kita anda ingat ini pengalaman pribadi saja anda bijak bumi Malaysia 18 tahun yang lalu hari keempat anda bijak bumi Malaysia tuan-tuan duit hilang 1.500 USD sampai hari ini anda tumpang rumah orang disitu ada 10 orang pekerja Indonesia anak satu diantaranya hari keempat anda belum kenal duit ringgit masa itu tuan-tuan tapi anda di uji oleh Allah duit itu hilang hampir hampir baiknya penjuri satu dolar pun tak ditinggal duduk nak menangis nangis dengan siapa nak menjerit dengan siapa nak mengadu dengan siapa kawan-kawan yang duduk satu rumah hanya nasihat Pak Ustaz yang sabar pakai sabu pakai kol-kolah kubro bukan yang sabar yang sabar Alhamdulillah 18 tahun anda masih sabar tapi apa hikmahnya anda dipertemukan dengan Alhamdulillah uang mampu uang kaya tanpa harus diminta seluruh pembiayaan anda punya sekolah tak pernah satu sen anda tak pernah bayar itu hikmahnya apa hikmahnya oh seluanya musibah itu tiap-tiap selasa malam rambut malam ini anda bagi ceramah dalam kelab gua petropi kata dalam kelab petropi kata tiap-tiap selasa malam berapa isya sampai itulah rumah yang pertama di Malaysia anda jemput untuk bagi ceramah apa mulanya anak kena musibah anak tak pernah minta anak tak pernah bercakap yang anak kena musibah tapi dengan ikhlas hati hamba Allah sambut ustaz tak kaya pening-pening pikir duit ustaz nak belajar belajar saja seluruh pembiayaan ustaz punya belanja saya tangguh Alhamdulillah dan macam cuma dia berada dan yang lucunya lagi tuan-tuan masa first step mana mengaji tuan-tuan dia cakap ustaz makanan favorit ustaz apa mesti tuan-tuan cakap kelaga ya orang kampung ini empat dia ya tahu tempe toge telur sampai ini dia mau pecal 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 18 tahun itulah rumah yang pertama anak mengajak di Malaysia itu lah rumah sampai akhirnya anak mengajak taksir 18 tahun itu gambarnya apa musibah tapi musibah ini apa nak menguji kesabaran kalau tak sabar rasa nak jumpa dengan tuan-tuan hari ini itu kadang-kadang hikmah itu ada bila hikmahnya 6 bulan lepas anak kena musibah baru jumpa orang kalau tak sabar menunggu 6 bulan rasa-rasa tak jadi sampai sekarang itu kadang-kadang pada sesuatu yang berlaku ada hikmah di sebalik apa yang berlaku tadi sama ada kita tahu hikmahnya atau mungkin lambat kita tahu hikmahnya yang jelas dalam musibah pasti ada hikmahnya apa hikmahnya itu dari contoh saja kan itu itu yang ke yang ke 6 sekarang yang berapa yang ke yang ke 7 apabila Allah menimpakan musibah kepada kita musibah yang datang kepada kita penajaran yang ke 7 untuk menguji ketaatan kita kepada Allah tuan-tuan kena musibah adakah musibah yang datang masihkah berkurang taat kita adakah masih tetap taat kita kepada Allah ya mungkin kadang-kadang tuan-tuan angkat jawatan tuan-tuan nafas tak tuan-tuan kena musibah adakah tuan-tuan menyalahgunakan pangkat jawatan dan kedudukan dikadangkan tuan-tuan kena musibah apa yang tuan-tuan alami sekarang kalau tuan-tuan tak walaupun saya ada pangkat jawatan saya tidak menyalahgunakan pangkat jawatan saya tetap taat pada Allah itu hikmahnya ya mungkin tuan-tuan perlu duit sementara jawatan tuan-tuan jawatan yang memang pegang duit tuan-tuan boleh buat apa yang tuan-tuan boleh buat dengan apa pangkat jawatan yang tuan-tuan miliki tapi tuan-tuan buat mana buat tuan-tuan tetap taat Allah meskipun tuan-tuan memerlukan duit apa yang tuan-tuan perlukan maknanya musibah yang datang untuk menguji ketahatan manusia Allah terima kasih musibah sakit penyakit tembak sembahyang rajin yang gila mungkin musibahnya dengan tes power kita punya tangan oh kamu selama ini tangan rajin tak kena musibah tak kena musibah tengok tangan yang masih kurang kita masih tetap kalau jawabannya ya Alhamdulillah itulah namanya lulus yang ketujuh sekarang yang berapa yang kelapan apabila Allah menimpakan musibah kepada kita hikmah yang kelapan untuk mengajar kita lebih berhati-hati untuk mengajar kita ya lebih dewasa kadang-kadang musibah ini mungkin kita kurang hati-hati mungkin kita kurang dewasa at'anni minas salamah wal'ajalati minan nadamah tu ketenangan adalah pangkal keselamatan ketergesa-gesa adalah pangkal daripada kecelakaan mungkin apa yang berlaku karena kita ini kurang hati-hati mungkin kitenya sembrono mungkin kitenya gopoh itulah pikirlah dulu hati-hatilah ya mungkin itu yang kelapan musibah yang datang hikmahnya adalah untuk mengajar manusia lebih berhati-hati untuk mengajar manusia lebih dewasa dalam menjalani hidup mungkin kita jatuh mungkin tuan-tuan musibah yang berlaku dikarenakan tuan-tuan kurang hati-hati mungkin tuan-tuan ternuh dari 10 jawabannya mana satu agaknya yang dapat tuan-tuan ambil oh ini ini yang ke-9 apabila musibah datang kepada kita hikmah yang ke-9 musibah yang datang hikmah adalah untuk memantapkan pendirian dalam prinsip hidup kita maknanya buat tuan-tuan musibah yang datang nak memantapkan prinsip hidup kita pendirian hidup jangan macam lalang kadang-kadang kita hidup ini ikut orang orang kata begini kita ikut apa salah kita hidup ini berprinsip berpendirian bermarwah dalam bahasa yang lain kadang-kadang kita hidup ini macam binatang sesumpah dimana warna itu ada disitu warna berada kalau warnanya warna hijau jadi hijau warnanya warna orang jadi orang warnanya warna biru jadi biru itu namanya mancela mancela itu bahasa jerman apa salahnya saya tetap begini itu namanya hikmah apabila Allah menimpakan musibah hikmah untuk memantapkan prinsip dan pendirian dalam menjalani kehidupan anak tahu anak tahu anak sedar nak berdakwah di negara orang berada tapi ini prinsip jalan hidup yang anak-anak tahu tak apalah anak-anak tahu juga 18 tahun itu saja anak kata resiko resiko tapi kebenaran hanya milik Allah tidak akan ragu dalam menyampaikan kebenaran terima tak terima itu terpulang tuan-tuan dengan Allah tugasannya menyampaikan ini kebenaran itu saja kalau tak dah lama pencena oh lama pencena dan yang ke-10 apabila Allah menimpakan musibah kepada kita ending yang ke-10 adalah untuk memudahkan jalan menuju syurganya Allah apa maknanya jika Allah sudah mengenakan kita di dunia jika Allah sudah menimpakan musibah di dunia insya Allah di akhirat tidak akan kena dua kali itu masalah tuan-tuan kita bukan musibah Allah yang memudahkan di dunia tapi kalau terpaksanya Allah sudah timpakan musibah kita di dunia harap kepada Allah ya Allah mengkodah hukum kami di dunia Allah mudah-mudahan akhirat berilah laluan mudah kepada kami untuk menempu jalan syurgamu ya Allah kalau Allah sudah timpakan di dunia tak payah mengkambingi teman orang tak payah menyalakan orang tak payah menghukum orang mari masalah diri mungkin musibah di datang nak bagi kita jalan tol ketika mana meninggal dunia Allah akan bagi laluan yang lebih mudah berbanding Allah tak hukum Tuhan di dunia tapi akhirat mungkin jauh lebih pernah jadi ingat mudah tuan-tuan kalau musibah tengok langkahnya sudah betul kita menangani cari puncanya dimana oh puncanya sini-sini dan ambil hikmahnya karena musibah yang datang walau buruk macam manapun walau negatif macam manapun pasti ada hikmah di sebaliknya nah hikmah inilah yang disebut di dalam hadis al-hikmah al-hikmatu dollatul mu'min hikmah hikmah ini hikmah ini adalah mutiara hilang bagi orang yang berhikmat cari apa mutiaranya apa hikmahnya oh ini oh ini oh ini macam tadi ada sebuah contoh anak baru tahu enam bulan lepas anak kena musibah masa itu anak tidak tahu dan anak tidak pernah terpikir dalam hidup anak yang anak nak jadi pendak di Malaysia tak pernah terpikir itu bukan bidang anak tapi mungkin inilah jalan hidup apa mulanya musibah yang datang tuh disitulah hikmahnya jadi mari tidak ada manusia yang tidak pernah ditimpang musibah cuma al-imamul ghozali bagi panduan berat ringannya musibah besar kecilnya musibah lama pendeknya musibah bukan karena musibahnya tetapi berat ringannya musibah besar kecilnya musibah panjang pendeknya musibah itu bergantung kepada orang yang ditimpang musibah dalam arti kata yang lain kita ingin menggantung seberat apapun sebesar manapun sepanjang manapun musibah yang menimpang kita kalau kita siap menghadapinya iman kuat ilmu cukup akhlak cantik insya Allah walaupun berat musibahnya jadi ringan kita menanggarnya tetapi seringan sekecil apapun musibahnya kalau tuan-tuan belum siap menghadapinya mungkin yang kecil yang ringan tadi akan jadi berat kita menanggungnya terpulang kepada kita kalau tuan-tuan kata ustad beranya musibahnya bukan musibahnya kitenya yang belum siap ustad cakap senang tak kena betul juga jadi tuan-tuan panjang lagi kita dah bincang adab menghadapi musibah ada 20 adab tahun depan ini kita sambungkan insya Allah tapi walau bagaimanapun dari item-item yang disebutkan mudah-mudahan dapat mengambil satu intisari apa itu musibah bagaimana langkahnya musibah bagaimana cara menanganinya dan apa hikmah disebaliknya mudah-mudahan dari perbincangan singkat yang anda kongsikan pada pertemuan ini dapat memberi jawaban kepada kita dan mudah-mudahan musibah yang menimpa kepada kita dengan hikmah yang tuan-tuan ambil dapat jawaban yang lebih tepat pada diri kita sebenarnya apa disebalik musibah yang kalau tipukan pada kita sekarang ini yang tahu jawabannya hanya kita dengan Allah 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 tidak perlu ada soalan faham tak faham buah-buah faham sudah Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha